perhatikan persamaan termokimia di bawah ini ini ada 2 buah persamaan termokimia bila kalor yang dihasilkan dari reaksi gas NO dan ozon digunakan untuk mengubah CaO menjadi padatan Ca dan gas oksigen maka ozon yang diperlukan untuk menghasilkan 8 gram Ca adalah oke, kita coba yuk yang dibutuhkan adalah kalor yang digunakan untuk mengubah CaO menjadi padatan Ca dan O2 oke, ini 2, ini 2 delta H-nya itu reaksinya diketahui ini, reaksinya yang ditanyakan ini reaksinya dibalikan maka delta H-nya tandanya menjadi positif 1270 kJ nah, kira-kira katanya Ca yang dihasilkan itu adalah 8 gram kira-kira berapakah ozon yang diperlukan kalau adik-adik perhatikan reaksinya ozon yang diperlukan dalam kakak tuliskan dulu ya reaksinya NO plus O3 menjadi NO2 plus O2 itu reaksi ini akan menghasilkan 200 kJ energi kalau adik-adik perhatikan, ozon di sini jumlahnya adalah 1 mol jadi, kalau kakak tulis 1 mol reaksi ozon itu akan menghasilkan ozon O3 ya akan menghasilkan panas sebanyak 200 kJ nah, kira-kira nanti kita hitung bersama-sama kalau karbonnya itu 8 gram kira-kira berapa mol oke, kita cari dulu jumlah molnya kalau diketahui masa mol sama dengan masa dibagi AR ya molnya itu 8 masa AR-nya itu Ca Ar-Ca 40 jadi, 8 bagi 40 itu 1 per 5 atau 0,2 mol kalau adik-adik perhatikan kembali Ca yang dibutuhkan itu yang direaksi ini adalah sebanyak 2 mol sedangkan yang dibutuhkan itu 0,2 mol jadi, kalau kakak tuliskan 2 mol Ca itu membutuhkan energi untuk membentuk 2 mol Ca itu membutuhkan energi 1270 kJ nah, kalau untuk 0,2 mol Ca kira-kira butuh energi sebanyak berapa? iya, betul adik-adik tinggal kita kalikan saja 1270 kita kalikan 0,2 mol nanti dapatnya itu oh iya, terus nanti kita bagikan 2 karena ini kan, untuk 2 mol ya berarti untuk 1 molnya berapa? untuk 0,2 molnya berapa? kalikan 0,2 kita bagikan dengan 2 jawabannya adalah mudah ya 127 kJ nah, kalau adik-adik perhatikan kan disini 1 mol O3 itu banyaknya minus 200 kJ akan menghasilkan panas atau kalor sebanyak 200 kJ sedangkan, yang kita butuhkan untuk membentuk 8 gram Ca itu membutuhkan 127 kJ jadi, kira-kira berapa mol O2, eh O3 yang kita butuhkan untuk menghasilkan panas sebanyak 127 kJ kalau 1 mol menghasilkan 200, berarti kalau 127 menghasilkan berapa? betul, adik-adik tinggal kita bagi saja 200 dibagi 127 berarti hasilnya sekitar 0,635 mol ozon yang diperlukan ini besarnya berapa masanya? kita cari saja masa itu sama dengan mol dikalikan dengan MR ya jadi, 0,635 kita kalikan MR ozon O itu 16 16 x 3, 48 oke, kalau dikalikan besarnya 30, 48 gram jawabannya yang C oke, sampai jumpa di video selanjutnya